Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik bersama gue disini jadi guys di episode kali ini aku bakal ngasih tau kalian gimana sih agar kalian bisa mengatasi konten unavailable di Epic Games yang pertama kali kita langsung masuk aja ke dalam browser kalian masing-masing ya ini disini kita bakalan langsung mencari konten and available Epic Games ya langsung kalian ketik aja available ini kemudian kalian bisa langsung lihat ini ada referensinya ya buat temen-temen ini dia referensinya why is game listed as unavailable or not visible on the Epic Games Store Oke jadi kenapa ada sebuah game ataupun beberapa game itu yang nggak tersedia ataupun nggak bisa dibilang nggak nampak ya di Epic Games Store kita nah disini tentunya ada dua kemungkinan kalian langsung aku artinya aja ya yang pertama itu akun kita itu sebenarnya udah ada udah ada produknya contohnya kayak misalnya kalau misalnya kita beli borderline 3 yang standar edition Nah itu kita nggak bisa lagi pakai yang ataupun nggak bisa lagi beli yang deluxe ataupun seperti lu atau Ultimate Edition karena kenapa kalau misalnya kalian mau dapetin Ultimate Edition per deluxe itu kalian harus harus nge-upgrade bukan beli ya jadi ini kalian bisa langsung lihat if you are unable to purchase and upgrade to different version of game you can request Rifana kalau misal pun nggak bisa dibeli juga ya kan eh nggak bisa beli juga salah satu dari ini ataupun nggak bisa di-upgrade gitu kalian bisa langsung klik ini nih request request Rifan ini dia bakalan seperti ini nih Nah ini nanti ada tahap-tahapnya lagi ya ini panjang ntar kita bisa langsung buat di video yang terpisah aja gitu oke dan kayaknya sih nggak ada yang bermasalah dengan ini ya untuk sejauh ini sih di konten aku and then untuk yang kedua di sini ada poin yang keduanya itu your account is located in a region where the game is not available to purchase and purchase region restriction are handled by developer of the game and the epic game player support can't remove this open request Oke jadi yang kedua ini adalah masalahnya ada-ada pada lokasi kita ya kalau misalnya di sebuah negara ataupun sebuah wilayah itu tidak memperbolehkan game itu beredar di situ maka nggak bakalan bisa beredar gitu contohnya kalau misalnya kalian pakai VPN nih VPN daerah mana gitu kan sebuah negara sedangkan di negara itu developernya bilang kalau misalnya game itu nggak bisa masuk ke dalam negara tersebut nah maka dari itu nggak bakalan bisa tersedia gitu jadi kalian harus ya solusinya pakai VPN lagi gitu tapi cari wilayah yang berbeda biar kalian bisa nemuin game yang udah kalian beli ataupun yang visible Oke ini mungkin segitu aja untuk video kali ini pembahasannya singkat aja kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja komen kolom komentar and don't forget to like subscribe and ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe channel selamat menikmati